Jika Anda bingung mencari tempat nongkrong enak di Yogyakarta, ini dia rekomendasi kafe hit dan unik serta Instagramable di Yogyakarta yang asik buat hangout bareng teman-teman. Dari mulai kafe baru dengan harga murah, mewah hingga suasana romantis serta view pemandangan alam yang sangat menakjubkan. Penasaran kafe unik dan Instagramable mana saja yang ada di Yogyakarta? Berikut beberapa kafe kekenian dan Instagramable yang ada di Yogyakarta menurut Wisata Tanah Air. Tapi sebelum Anda menyaksikan video berikut ini, alangkah baiknya Anda mencari tombol like dan subscribe-nya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari Wisata Tanah Air lokal. Kita awali review kafe kali ini dengan mengulas Blanko Coffee and Books. Lokasinya berada di tengah kota Yogyakarta, jadi sangat mudah untuk ditemukan ketika Anda sedang berada di Yogyakarta. Selain menjadikan kopi berkualitas, kafe ini juga mendapatkan buku-buku dalam rak untuk dibaca oleh pengunjung. Penataan interiornya terbilang unik dan instagenik. Di dinding area dalam terdapat hiasan lukisan yang keren bila dijadikan latar belakang untuk berfoto. Fase Girls Revive di sini lumayan kencang dan tersedia meja untuk bekerja dengan laptop. Sehingga cocok buat Anda ngerjain skripsi atau tugas kuliah para mahasiswa. Bila ingin bersantai, Anda bisa memilih sofa yang cukup nyaman. Untuk lokasinya, kafe ini berada di Jalan Kerangka, nomor 30, Cokro, Diningratan, Kecamatan Cetis, Kota Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta. Halo Guys Batu Langit Kofi Endrestau merupakan salah satu tempat yang wajib disinggahi jika liburan ke Yogyakarta. Anak muda hingga orang dewasa dari berbagai kalangan menggembari tempat ini dan menjadikannya salah satu destinasi paling primadona. Di sini Anda bisa menyumpai berbagai macam menu yang mengunggah selera. Untuk makanan, Anda bisa memesan ayam kampung, rawon kambing, lode hingga anek kami. Kalau sekedar ingin menu cemilan, bisa juga memesan mendoan, pisang goreng, atau bakwan jagung. Sedangkan minuman yang disediakan juga beraneka rasa, mulai dari ragam kopi, teh, hingga wedangan. Yang menjadi daya tarik resto ini adalah menikmati secanggir kopi maupun makanan ditemani dengan pemandangan dari ketinggian. Di sini Anda bakal disuguhkan pemandangan di Jogyakarta sejauh mata Anda memandang. Untuk lokasinya, tempat ini berada di Melakon, Sampir Rejo, Kecamatan Pramanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istibewa, Yogyakarta. Bagi para pencinta kopi, pastinya sudah tidak asing lagi dengan nama Kedai Kopi Filosofi Kopi. Setelah kesuksesannya berkibar di Jakarta, kini Filosofi Kopi telah hadir di Yogyakarta. Kedai Kopi yang satu ini memiliki desain kafe yang unik, di mana mereka menggabungkan budaya Jawa dengan suasana yang sangat modern. Joglu eksentrik yang ada di sini menjadi pusat bangunan Kedai Filosofi Kopi. Tempatnya yang berada di berdesaan dan jauh dari keramaian kota Jogja membuat para pengunjung betah di sini. Suasana yang santai dan sepi membuat kopi di kafe ini terasa lebih nikmat. Filosofi Kopi dengan suasana desainya di area outdoor selalu menjadi spot favorit untuk berfoto di sini. Selain itu, menu makanan dan minuman yang ditawarkan memiliki kisaran harga sekitar 18.000 rupiah. Tak heran apabila kafe ini menjadi tujuan kopi para wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia. Untuk lokasinya, kafe ini berada di Jalan Pandawa, Tegal Rejo, Sari Harjo, Kecamatan Agli, Kabupaten Sleman. Tempat selanjutnya yang wajib Anda kunjungi adalah Roaster & Beer Cafe. Ketika memasuk area tempat tongkrong ini, Anda akan langsung disambut dengan boneka beruang coklat besar yang lucu dan mengemaskan. Sesuai dengan namanya, interior kafe ini juga didominasi oleh beruang sebagai tokoh utamanya. Berfoto di samping boneka beruang ini tentunya tidak boleh dilewatkan. Suasana kafe yang nyaman membuat para pengunjung betah untuk menghabiskan waktunya di sini. Kafe beruang ini menawarkan berbagai menu makanan yang beragam. Anda dapat memesan cemilan ataupun makanan yang berat. Harga yang ditawarkan untuk semua makanan yang ada di sini mulai dari Rp25.000 saja. Berada di sekitar kawasan Tugu Jogja menjadikan tempat tongkrong yang satu ini menjadi favorit bagi para wisatawan. Untuk itu, jangan sampai terlewat untuk mengunjungi kafe yang satu ini. Untuk lokasinya, kafe ini berada di Jalan Pangeran Mangkubumi, nomor 52, Gowongan, Kecamatan Cetis, Kota Yogyakarta. Apabila Anda berkunjung ke kafe yang satu ini, Anda akan diajak kembali ke suasana tahun 1980-an. Tampak depan, kafe ini terlihat nyentrik dengan tulisan kata-kata yang sangat unik. Dari depannya saja, sudah banyak orang yang tertarik untuk menjadikannya spot foto. Selain itu, area lain yang dapat anda jadikan spot foto adalah bagian dalam dan samping kafe. Kafe ini menawarkan makanan khas Indonesia dengan kisaran harga sekitar Rp15.000 saja. Uniknya lagi, barang antik dan jadul tersebut disusun menjadi sebuah interior kafe unik serta Instagramable. Tak heran jika banyak warga lokal hingga wisatawan sengaja datang ke Bantul demi menyatap hidangan sembari bernostalgia di kafe 80 Bocor Halus ini. Untuk lokasinya, kafe ini berada di Jalan Parang Tenggis Kulon, Tarudan, Bangun Harjo, Kecamatan Sewon, Kegupaten Bantulokais. Kaluna Cafe Kaluna Cafe bisa menjadi rekomunasi kafe atau resto yang cocok untuk lokasi foto yang instagenik. Pasalnya, desain eksterior dan interior di Kaluna Jukjah sangat instagenik dan didominasi warna putih serta kaca. Beragam bernik bertema bohemian dan hippie juga menghiasi hampir setiap sudut Kaluna Jukjah. Untuk urusan makanan dan minuman tak perlu khawatir. Menu Kaluna Jukjah diantaranya ada pasta, pizza, stik, nakos hingga nasi goreng. Aneka desain manis pun dapat ditemukan di Kaluna. Salah satu ekonik adalah klepon kek yang disajikan dengan es krim. Sementara untuk minuman, Kaluna pun memberikan pilihan yang cukup beragam. Mulai dari ragam kopi, teh, minsan hingga moktel dapat ditemukan di kafe ini. Untuk lokasinya, kafe ini berada di Jalan Sajiono No. 13, Kota Baru, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ekologi Days & Coffee merupakan salah satu kafe paling favorit di Yogyakarta. Selain memanjakan lidah pengunjungnya dengan berbagai varian minuman dan makanan, ekologi mengangkat sebuah konsep yang sangat berbeda. Konsep yang dibangun oleh ekologi sejak awal berdirinya adalah kedai kopi dengan co-working space. Ini merupakan kombinasi pertama kali di Yogyakarta. Ekologi sendiri mempunyai dua lantai dengan bagian indoor dan outdoor. Lantai satu digunakan sebagai tempat beroperasinya kedai kopi. Sedangkan lantai dua didesain untuk co-working space. Co-working space ekologi berkapasitas 20 orang. Hingga saat ini semua space belum diberlakukan berbayar. Jika pengunjung ingin menikmati space-nya, mereka hanya perlu membeli produk ekologi kemudian naik ke lantai dua. Untuk lokasinya, kafe ini berada di Jalan Pandean, Sari Blok 4, Nomor 10A, Candok-Candong-Catur, Kejamatan Depok, Kabupaten Sleman. Kafe ini menghadirkan nuansa nyaman sekaligus ruang yang begitu hangat. Kafe tujuan ini menjadi salah satu tempat tongkrong instabriable serta cukup populer di anak muda Yogyakarta. Setiap sudut di kafe tujuan ini dijamin membuat Anda tak ingin berhenti berfoto. Belum lagi, menu di kafe tujuan ini sangat terbilang variatif. Mulai dari hamburgere western sampai dengan kuliner tradisional. Makanan di kafe tujuan ini rasa-rasanya semuanya menarik untuk Anda coba. Mulai dari kek sampai dengan makanan berat berupa nasi lauk rendang. Harga makanan di kafe tujuan ini sendiri dibanderol mulai dari Rp12.000 sampai dengan Rp24.000 per porsinya. Kafe tujuan ini punya beberapa menu minuman, mulai dari smoothies, fresh juice, tea sampai dengan kopi. Harga minuman di kafe tujuan ini sendiri dibanderol mulai dari Rp17.000 saja. Bukan hanya berbagai varian kopi dan smoothies, Kafe tujuan ini juga punya pilihan minuman tradisional seperti wedang umuh, wedang jahe, sampai dengan estapet. Untuk lokasinya, kafe ini berada di Jalan Tirta Dipura, nomor 17C, Mantri Jeron, Kecamatan Mantri Jeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo guys. Opio Cafe merupakan salah satu opi kewisata kuliner baru di Kabupaten Sleman, yang mulai rame didatangi para pengunjung. Kafe baru ini memang sangat cocok bagi kalian yang ingin nongkrong dan memburu spot foto instagramable. Anda dapat menikmati aneka makanan sembari merasakan harwa yang begitu menenangkan. Tak heran jika kedepannya kafe Opio akan menjadi tempat nongkrong favorit di Jogja. Opio Cafe memiliki konsep kafe outdoor dan indoor serta menyembuhkan aneka menu makanan dan minuman dengan harga yang sangat terjangkau. Desain tempat yang indah tentu akan memanjakan mata wisatawan. Untuk ruangan indoornya memiliki desain interior yang cukup keren seperti kafe di Legian Bali. Mengenai harga makanan di Opio Cafe ini dibanderol mulai dari Rp20.000 sampai dengan Rp50.000. Sedangkan minumannya mulai dari Rp20.000 hingga Rp60.000. Untuk lokasinya, kafe ini berada di Jalan Bias, Bulusan, Sardono Harjo, Bendolole, Kabupaten Sleman. Koping Karjaji merupakan salah satu tempat nongkrong sekaligus tempat wisata baru di Kulon, Progo yang mulai rame dikunjungi terutama para penikmat kopi. Kafe ini masih terbilang baru karena baru melakukan soft opening pada 8 Oktober 2020 lalu. Namun pada soft opening kemarin pengunjung yang datang tidak sedikit jumlahnya. Koping Karjaji Kulon, Progo ini sebuah kafe yang menyebutkan ruang terbuka atau outdoor yang cukup luas. Bagi kalian yang suka nongkrong dan pemburu tempat hangout, maka koping Karjaji bisa dijadikan destinasi utama yang asik untuk anda kunjungi. Tidak hanya menyediakan area outdoor saja. Di Koping Karjaji juga tersedia ruangan indoor yang dibangun seperti rumah joglo. Nuansa etnik dan tradisional akan didapatkan jika kalian mengunjungi kafe baru di Kulon, Progo ini. Untuk lokasinya, kafe ini berada di Jalan Raya Kalibasing nomor 17, Tileng, Pendogorejo, Giri Mulyo, Kabupaten Kulon, Progo. Nah itulah beberapa kafe kekinian dan instagramable yang ada di Yogyakarta menurut wisata Tanah Air. Jika anda punya pengalaman tentang kafe di Yogyakarta, ceritakan pengalamanmu di kolom komentarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.